Pantai Masjid, satu, mencoba, menang! Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPD Pantai Nasdem Kabupaten Merauki, Kakak Jeffrey Cahyadi Putra. Mari kita beri kebutuhan. Yang kami hormati, Kakak Ketua DPR Kabupaten Merauki, Kakak Benny Latul Mahina. Mari kita beri kebutuhan. Yang kami hormati, anggota DPRD Kabupaten Merauki, Pantai Nasdem, Kakak Johan Paulus. Mari kita beri kebutuhan. Kakak Tangke Mani. Kita beri kebutuhan. Dan ada dua kakak lagi, Kakak Sukianto dan Kakak Lydia. Yang kami hormati, segenap pengurus Partai Nasdem, organisasi saya, Ketua Garnita dan Ketua Garda. Mari kita beri kebutuhan yang luar biasa. dan tentunya, yang kami banggakan, segenap, regat-regat media, yang ada di Kabupaten Merauki, yang selama ini telah dipercaya, menjadi mitra, bagi Partai Nasdem. Mari kita beri kebutuhan, dan teman-teman media. Puji dan syukur, mari kita pancatkan, kehadiran Tuhan yang pahal kuasa. Karena hanya atas rahmat, berkat dan perkenannya, kita semua dapat dipersatukan, dan dipertemukan, pada hari ini, tepatnya, Kamis 11 November 2021, dalam keadaan yang sehat, walafiat. Dalam Agenda, acara hari, ulang tahun, Partai Nasdem ke-10, dengan tema, Partai Nasdem, satu Dekade, di Jawa Restorasi. Mari kita beri kebutuhan, untuk Partai Nasdem. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, bagi partai, yang pada akhirnya, bisa berkarya, melibang sada negara, dari Sabang, sampai Meraukir. Bapak Ibu, kakak-kakak, rekan-rekan media, yang kami hormati, kita akan mengalaskan, rangkaian acara yang sederhana ini, pada hari ini, di dalam doa. Doa akan dipimpin, oleh kakak, para keman, kepada kakak, keselamatan. Ijin Pak Ketua, Pak Ketua DPR, kedua fraksi Nasdem, dan semua penurus, yang kami hormati, jika kerjakan, para wartawan, Mari kita bersyukur kepada Tuhan Dalam rangka mengeringati 10 tahun Pasai Nasir Mari kita berdoa Menurut agama kita masing-masing Dan ikinkanlah kami berdoa Menurut agama sistem perusahaan Kita berdoa Ya Tuhan Alamak kami yang ada di surga Ala yang kami puji, kami sembar Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Pada siang hari ini ya Tuhan Di Sekretariat Partai Nasdem Keperti Merode Kami bersyukur kepada Anda Tuhan Karena kasih dan beramu Engkau selalu nyatakan dalam depan kalian Di mana engkau telah mengumpulkan Kami ya Tuhan Di dalam suatu acara Suka kita untuk berpengganti Sepuluh tahun Pendirinya Partai Nasdem di Indonesia Dan ini kami sepuluh ya Tuhan Dan kami bergembira ya Tuhan Ya Tuhan Dalam perjalanan sepuluh tahun Sampai Sabang Dari Miangas sampai Rote Selama ini Kami serahkan ke rancangan Rosamu ya Tuhan Biar dia mewartakan Sesuai profesionalisnya Yang diundung tinggi ya Tuhan Dan tak kalah kami juga mendoakan Agar engkau memberikan Kesejahteraan untuk mereka Dan keluarga-keluaranya ya Tuhan Dan secara spesial Kami mendoakan Kedua Partai kami Di Meroke Bapak Jepri Cahaya ya Tuhan Yang secara totalitas Mengabdikan dirinya Untuk membesarkan Partai ini ya Tuhan Kami serahkan Biar engkau memberikan Kesejahteraan yang baik Mari Patria Tuhan Dan keluarga-keluaranya Dan juga kami Dari semua pengurus Khususnya kami ini Anggota Dewan disini Biar kami juga mendukung Kepenurusan Dewan Dan kami boleh Satu kali-kali Atau mencapai Kemenangan Khususnya di Pemilihan 2024 Ya Tuhan Ya Tuhan Kepada semua pengurus Kami serahkan ya Tuhan Dalam perjuangan ini ya Tuhan Untuk membela Kepencingan masyarakat Dan untuk mencapai Kesejahteraan ya Tuhan Kami juga berdoa Akal Kantor Kami yang sudah Diterbaiki oleh Kedua Dan pada siang hari ini Kami mulai Pakai dengan baik Termasuk konsisten Yang yang Situ Luar biasa Ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Dan biar acara ini Kau bikin Tak boleh Termasuk dengan baik Terima kasih Kami berdoa kami ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Amin Amin Yang akan disampaikan oleh Ketua DPD Partai Nasdin Kabupaten Meluncuk Kepada kakak JV Cahyadi Putra Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 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 Zidak Terat Bagi kita semua Yang saya kasihi Rekan-rekan Penurus DPD Partai Nasden Kabupaten Baratke Saya Kedua Dan Garja Pemuda Nasden Pertama-tama Marilah Kita Senadiasa Sebagai Umat Bergama Memanjatkan Puji Dan syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Atas Berkatnya Kita semua Diperkenankan Hadir di tempat ini Dalam Memperingati Hari Pulang Tahun Partai Nasden Pada Kesempatan Baik ini Saya Mengucapkan Selama Pulang Tahun Ke 10 Partai Nasden Kepada Kita semua Keluarga Besar Partai Nasden Dimana Dalam Selanggu Dekade Di jalan Restorasi Telah Menjadi Partai Besar Yang Disegani Partai Nasden Telah Berkomitmen Menjadi Partai Kegasan Yang Membuka Pintu Untuk Seluruh Alumen Masyarakat Mengajak Masyarakat Indonesia Untuk Membangun Jaringan Bersama Partai Nasden Serta Memastikan Untuk Indonesia Maju Semangat Dasar Partai Nasden Yaitu Restorasi Indonesia Menjadi Semangat Yang Selalu Tertanam Dalam Jiwa Setiap Kadar Nasden Dengan Semangat Inilah Kita Selalu Berusaha Tampil Menjadi Pioner Berpahan Kearah Yang Lebih Baik Dan Menjadi Yang Terbaik Partai Nasden DPD Kabupaten Merauke Harus Menekuhkan Tekad Dan Semangat Dalam Menyongsun Provinsi Papua Selatan Pemilihan Legislatif Pada Tahun 2024 Ditargetkan 10 Kursi Untuk Menentukan Sikap Harus Berani Mengambil Sebuah Inisiatif Untuk Membuka Ruang Bagi Anak Negeri Pantas Patut Untuk Menjadi Pemimpin Kata-kata Yang Saya Hormati Hari Istri Ini Juga Hadir Sahabat Sahabat Media Yang Kami Manggalkan Hidup Pertama-tama Saya Menyampaikan Terima kasih Kepada Rekan-rekan Media Yang Telah Berkenan Hadir Pada Siang Hari Kini Bersama Kami DPD Pertai Nasden Dalam Dalam Rangka Hari Hari Partai Nasden Ke Sepuluh DPD Kabupaten Merauke Dan Seluruh Nusantara Republik Indonesia Dengan Bangga Merayakan Hari Yang Istimewa Ini Partai Nasden Memasuki Satu Dekade Umur Sepuluh Tahun Sangat Muda Baru Kuali Menikuti Pemiru Namun Telah Mendatikan Kepercayaan Masyarakat Secara Suara Nasional Menduduki Perinca Limonisar Partai Nasden Selalu Berupaya Melakukan Gerakan Perubahan Bernama Gerakan Restorasi Gerakan Ini Dilandaskan Tiga Hal Yaitu Politik Solidaritas Ekonomi And Manusipatis Dan Partisipatis Serta Budaya Berkotong Royung Rekan Rekan Media Yang Saya Menggakkan Kalian Semua Adalah Bagian Dari Kami Partai Nasden Kalian Namun Sejidih Isi Dan Isi Yang Sama Bertujuan Membangun Menseja Prakan Rakyat Dan Memajukan Negara Indonesia Yang Kita Cintai Media Masa Punya Perang Penting Dalam Keterbukaan Informasi Publik Oleh Sebab Itu Saya Sangat Menghargai Kerja-kerja Keras Rekan-rekan Sekalian Media Masa Sebagai Wadah Pers Dan Alat Komunikasi Masa Dinilai Punya Perang Penting Dalam Memujudkan Keterbukaan Informasi Publik Sejauh ini Saya Melihat Media Sebagai Salah Satu Serana Belajar Untuk Mengetahui Berbagai Peristiwa Kami Pertai Nasden Tidak Elardi Dengan Media Bahkan Siap Dikritik Apabila Ada Hal Yang Menimbang Berkaitan Dengan Semangat Restorasi Dan Rasa Hormat Serta Berterima Kasih Kepada Rekan-rekan Media Dengan Kesempatan Hut Nasden Kesepuluh Ini Saya Ingin Memberi Cendera Mata Berupa Biagam Masukkan Tujuan Pemberian Ini Sebuah Ungkapan Rasa Hormat Dan Terima Kasih Serta Selalu Ingin Mendorong Semangat Kerja-kerja Keras Kalian Saya Berharap Dengan Semangat Restorasi Kita Semua Dan DPRD Nasden Kabupaten Merauke Lebih Kiat Dan Berani Bersuara Membela Rakyat Sesuai Kepercayaan Sumpah Dan Janji Kalian Dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Di Waktu Pelantikan Eksekutif Dan Legislatif Adalah Mitra Fungsi Kontrol Legislatif Harus Berjalan Sepaik-baiknya Demi Kepentingan Rakyat Dan Kemajuan Daerah Demikian Samputan Sekalgus Pesan Ini Kami Partai Neste Mengajak Seluruh Masyarakat Kabupaten Merauke Untuk Menjaga Persaudaraan Dan Tetap Semangat Menuju Merauke Yang Lebih Baik Dan Sejahtera Terima Kasih Sekali lagi Kita beri Tempat Untuk Partai Neste Break Break Saatnya Yang Ditunggu-tunggu Sebuah Apresiasi Yang Akan Diberikan Oleh DPD Partai Neste Kepada Teman-teman Media Ya Ambr Baik Sebelum Pemberian Apresiasi Berupa Piaga Penghargaan Atas Kerja Kerjas Media Selama Ini Yang Baik Secara Langsung Wampu Tidak Langsung Turut Membesarkan Partai Nasden Di Kabupaten Merauke Mengawali Kita Akan Berikan Sepatah Dua Pertah Kata Yang Akan Diberikan Oleh Bapak Ketua DPR Kakak Peli Latu Madinah Kita Beri Tepuk Tangan Untuk Ketua Ketua Terima kasih Sekarang-kata Sekalian Para Teman-teman Bari Media Di Pulang tahun Yang ke-10 Ini Saat Dekat Kita Mengawal Restorasi Kita Semua Berdikir Bahwa Kita Juga Tidak Bisa Bekerja Berjalan Sendiri Terlepas Dari Badan Kerjasama Pada Teman-teman Media Yang selalu Meliput Kegiatan Kita Menjerap Aspirasi Dan juga Menyampaikan Program Luka Kegiatan Masyarakat Disamping Itu Visi Misi Daripada Pemain Akim Juga Tidak Terlepas Daripada Kerja Para Teman-teman Mereka Teman-teman Media Untuk Bisa Mengimpul Memangkan Informasi Kegiatan Masyarakat Yang pertama Media Jendralasi Pos Jendralasi Pos Bisa Ada Sini Selanjutnya Fajar Pekuat Orang Dalam Selanjutnya Podcast Papua Selatan PPS Selanjutnya Hermor Papua Hermor Selanjutnya 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 Metro Merokie Metro Merokie Metro Merokie Metro Merokie Ini sama Tentangnya Metro Merokie Selanjutnya Mitra Merokie Tentang Nguy Tentang Pak Cipri Oke lanjut Papua Selatan Post Lanjut Berita Pembuah TV Bapak Fidel Ini orang dalam Oke lanjut RRI 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 Sudah tidak hasil lagi ya Terima kasih RRI ya RRI SCTV Ada? Zurya Citra Televisi Ini ada? Lanjut Suara Merdek Eh Broke Suara Broke Ada? 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 Oke Tribun Papua Ada? Tribun Papua Terima kasih Semoga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan ada, 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 orang yang sama orang yang sama orang yang dalam orang yang dalam meloke cintran televisi amin ada, ada terakhir Arafuranyus Arafuranyus ada, ada ada, ada ada, ada ada, ada ada, ada ada, ada adiknya selesai Pak Dave semua sudah tercetakan Pak Dave sudah terima kasih kembali ke musik 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 Bobi saya dari Tima ini yang sudah tercetak ini yang sudah tercetak jadi mungkin yang itu nanti iya Pak tetap ada ya termasuk iya Pak sebelum kita menyatakan lagu ulang tahun kalau tadi sudah kita dengarkan dari sambutan yang sudah disampaikan oleh KDPD kepada kita semua dan juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman media jadi secara acar-acar kami juga ingin mendengarkan apresiasi dari media apa yang harus partai melakukan jadi lebih baik lagi keboban dari kecamatan media mungkin sederhana yang kami berikan pada saat ini tetapi biarlah ini menjadi sebuah tanda mata bahwa sinar cipas memang sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam era digital dalam era digital saat ini dukungan dari teman-teman media sangat membantu kami menjadi lebih besar lebih baik lagi dan lebih berpotensi lagi ke depan kami berikan kesempatan kelima menit kepada pewakili dari teman-teman media yang bisa bersuara Pak Fidel silahkan Pak Fidel ya bapak disini Pak maka hati saya kalau begitu saya pasang-paham oh iya pasang atau paham saya bisa balik layar satu balik kita beri tepuk tangan ini luar biasa selamat pulang tahun dulu untuk partai Nasdem yang 10 ketuk tangan partai yang seumur jangka dan ini sebuah apresiasi yang tinggi untuk minyak dan hari ini sungguh kami tidak pernah akan menduga bahwa kami dibeli apresiasi yang luar biasa seperti ini diberikan penghargaan ada ada lambang yang sangat besar yang dicantum oleh Nasdem di lambang ini ini sebenarnya lambang the best atau awat sebenarnya di dalam awat sebuah pengharga dan ini saya tadi terkejut ketika saya terima dan melihat kamar ini kebetulan ini bulan bulan yang ketiga yang saya memproduk pakakan yang sama ini yang ketiga di tempat ini kemarin juga mendapat roko yang sama yang saya terima penghargaan juga dari beberapa media dari berkat karya-karya yang kami kerjakan selama ini meskipun memang belum seperti apa yang dilakukan oleh Pak Tengah sudah untuk memikirkan rakyat Kabupaten Merauke tentu media juga sangat berharap bahwa Partai Nasdem seperti apa yang dihatiarkan tadi 2024 akan menjalankan Partai Pemenang dan menguasai perlemen di DPLRI dan lebih-lebih di Merauke di Kabupaten dan juga besok keralah yang tidak kalau penting mempersiapkan untuk bertanggung merebut kursi di DPS karena mau tidak mau suka tidak suka dan buka mata tutup buka mata tutup mata DPS sebentar lagi akan tiba pasti Pak Ketua akan mengetahui persis bagaimana proses perjalanan perjuangan dan perjuangan DPS tidak terlepas tidak terlepas juga dari perjuangan Nasdem Pak Ketua kemarin yang mengikut ini ke Jogja bagaimana mengkaji dari sisi teknis dan kajian secara ilmiah PPS itu bisa atau tidak dan hasilnya adalah bisa pasti perjuangan ini tidak mudah pasti berlali lobi-lobi yang tingkat tinggi dan di dalamnya adalah ada Nasdem terima kasih untuk Partai Nasdem dan pekerjaan kami adalah pekerjaan di bagaimana menyampung lidah perjuangan Nasdem bisa sampai di tengah-tengah masyarakat hatinya mulutnya dan lidahnya dan kami berharap pekerjaan kami selama ini benar-benar menjadi mulut telinga dan hati masyarakat itu yang kita kita harapkan harap terjadi seperti itu selama ini tetapi kami yakin dan percaya bahwa dengan penghargaan yang diberikan oleh Partai Nasdem bahwa kami ternyata menjadi bagian dari pekerjaan itu menjadi wakil dari mereka yang tidak bersuara selama ini apa yang menjadi dampan Partai Nasdem dan teman-teman media bisa mempublikasikan sehingga masyarakat bisa tahu apa yang diperjuang oleh Partai Nasdem saya terkejut tadi ketika di rumah aspirasi Partai Nasdem artinya kalau kita perhatikan secara khusus sebenarnya mereka baru seumur jamun 40 tahun tetapi tak henti-hentinya Partai Nasdem memberikan berkat kepada masyarakat kita khususnya masyarakat-masyarakat di pesisir dan masyarakat melayan ini luar biasa ini bukan pekerjaan yang mudah untuk mengumpulkan meskipun kecil barangkali apa yang diberikan berupa paket tadi tapi nilai dari perhatian dan hati dari Partai Nasdem sungguh luar biasa untuk masyarakat dan memang pekerjaan partai memang harus merawat dan harus dirawat karena kalau mau berkir menang besok maka konstituennya benar-benar harus dirawat pasti kapanpun mereka menangis ketika masyarakat menangis berarti Partai Nasdem seharusnya bisa menangis bersama masyarakat dan sama persis kebetulan Pak Jeffrey juga singgung saya tadi Pak Fidel Pak Fidel punya berita kemarin mengenai jalan dari Nasai sampai Sidong Muglio itu itu kami sudah sudah apa sudah diperjuangkan untuk besok terima kasih Pak terima kasih Pak Ketua bahwa itulah keluhan dari masyarakat mulai dari Nasai Bendu Yapon Purun dan Serapun jalan itu karena kita tidak bisa membayangkan ketika masyarakat lewat jalan itu ibu hamil saya takut kalau mereka melahirkan di jalan dengan punisi jalan seperti yang lalu yang kedua yang sangat terbebani adalah masyarakat yang menikmati pendidikan guru-guru tidak bisa ke sana karena memang jalan yang sangat cerit dan pada saat musim kering senyap rusaknya seperti itu apalagi musim musim hujan besok kita tidak tahu seperti apa lalu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama ini masyarakat nelayan di sebelah hanya mereka hanya mengharapkan jual udang dan jual ikan ikannya tidak bisa ke sini berarti numpuk di sebelah parangkali ini bagian dari yang kami lihat yang barangkali karena kami yakin dan percaya panggung dari partai nasden di Merauke yang sangat konsen dengan masyarakat kecil pasti suara-suara ini bisa di bisa implementasikan dengan memperjuangkan sebagaimana layaknya apa yang dirasakan oleh masyarakat di Merauke dan saya sangat yakin dan percaya partai nasden punya komitmen kuat mungkin dan sudah terjadi sebenarnya selama ini hanya memang ada hal-hal tentu yang kami lihat Pak Ketua mungkin kitip tolong perhatikan media Pak Ketua karena tampaknya di Dewan juga belum apa ya belum memberikan punishment atau tolong bilang reward ke media karena media sebenarnya yang selalu angkat hal-hal yang mungkin di hati pemerintah ini adalah kritik tetapi memang pekerjaan kami adalah mewakili mereka yang tidak bersuara dan barangkali bagian lain pekerjaan mewakili mereka yang tidak bersuara ini dari partai nasden kami sudah merasakan hal ini bukan soal hal yang lain tapi penghargaan ini ini reward lambang ini sebenarnya lambang berharga tertinggi di dunia lambang ini ini tidak gampang dipertanggungjawabkan lambang yang diberikan ini kepada kami kali ini dan terima kasih Pak Ketua Pak Ketua DGD dan kami punya pengelidah di DPR terima kasih dan kami sebuah pada saat ini dari media mohon maaf ketika di Lucon dan orang kami lewat lewat media sangat mengeritik hati dari wapak-wapak anggota Dewan dari Nasden di DPR pada siang hari ini bukakanlah kami pintu hati untuk memaafkan kami ketika itu terkenal hati murani dan ada pusing berpikir tetapi pekerjaan kami adalah memang bukan soal sengaja dan tidak sengaja tapi pekerjaan kami memang suka menggeritik hati apalagi yang berkaitan dengan eksekutif terima kasih selamat siap terima kasih kepada Bapak Tidak mohon izin kepada rekan-rekan media yang belum terdata tetap disiapkan nanti apresiasi diberikan yang sama tanpa merasa berhormat jadi pada teman-teman nanti mohon datanya disiapkan kita akan berikan hal yang sama baik Bapak Ibu kita akan melangkah pada acara selanjutnya yaitu potong tumpeng oleh ketua DPRD ketua DPD dibandingi oleh ketua DPRD jambur jambur perato jambur 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 Ya Bapak Ibu, di hadapan kita sudah ditunggu. Bapak Artan, tunggu belakang. Ini sangat rapiditas. Belum sah, belum sah. Sama-sama ya. Mari kita sama-sama tegung tangan untuk Ketua DPD Pantai Kasdekom Pantai Teroke yang saat ini mengotong tupel ulang tahun ke-10. Tegung tangannya. Lauk lagi, lauk. Ketua DPD akan memberikan tumpel kepada Ketua DPR. Oke. Sekali lagi. Kemudian, Ketua DPD juga akan memberikan tumpel kepada anggota DPR. Pada Bapak Johana. Terima kasih. 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 Ini Bapak Kutua DPD sangat sayang sekali ya Kepada kakak-kakak kita yang dikasih lagi yang baik sekali Selanjutnya kepada Ketua Garda yang diwakili oleh sekretaris kakak Paulus Kakak Paulus Payong Teman-teman minggu juga nanti jatuh Ketua Garda yang diwakili oleh sekretaris kakak Paulus Karena Ketua Garda yang diwakili oleh sekretaris kakak Paulus Terima kasih. 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dance day. Terima kasih. 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 Terima kasih.